Oke, mari kita bahas soal berikut Ini soal yang cukup menarik Oke, kita Kunci dari soal ini Adalah nyata, akar-akar nyata ini kemungkinan Kalau tidak 0, bisa D sama dengan 0 Bisa D sama dengan 0 atau D lebih besar dari 0 Kalau D sama dengan 0, itu tepat di satu titik Ini juga nyata, cuma 1 atau 2 D lebih besar dari 0 Jadi kesimpulannya apa? D ini harus lebih besar atau sama dengan 0 Dengan D itu apa? D adalah B kuadrat min 4 AC Ya, A-nya 1 B-nya adalah M min 2, ini B-nya Dan C-nya adalah 9 Ya, akhirnya M min 2 kuadrat Min 4 kali A-nya 1, C-nya adalah 9 Harus lebih besar sama dengan 0 Maka M kuadrat Minus 4M Ditambah 4 Dikurangi 4 kali 9 adalah 36 Lebih besar sama dengan 0 M kuadrat Minus 4M Dikurangi 32 Lebih besar sama dengan 0 Kita faktorkan Kemudian M M 8 dengan 4 ya Min 8 plus 4 M sama dengan 8 M sama dengan min 4 Nah, seperti itu Kemudian Kita gambar baris bilangan Ini 8, ini min 4 B-nya ini Nah, disini adalah M min 4 Disini 8 Persamaan kuadrat M A-nya adalah Positif Disini A-nya positif ya Artinya apa? Nanti grafiknya itu adalah menghadap ke atas Kalau menghadap ke atas Jelas ini adalah daerah negatif Ini daerah positif Dan ini daerah positif Nah Diinginkan disini Positif Nah, kesana Dari sini positif Kesana Persamaan kuadrat Dengan A lebih besar dari 0 Bentuk persamaan kuadratnya akan Menghadap ke atas Persamaan kuadratnya seperti ini Di daerah sini Akan selalu negatif Ini sumbu Y Ya Di daerah sini selalu negatif Ini di bawah sumbu negatif Nilai titik ini Titik ini Titik ini Titik ini Titik ini Titik ini Semua titik disini Y-nya negatif Ya Jadi Ini daerah negatif Titik semua yang ada disini Adalah titik Positif Kita inginkan M-nya Disini adalah Antara M dan Y Ya Jadi Kalau misalnya kurang yakin Dimasukkan saja 0 Disini adalah 0 0 dimasukkan ke persamaan 0 kuadrat Dikurangi 4 kali 0 Ditambah 4 Sama dengan 4 Ini positif Maka seluruh daerah diantara ini Adalah Eh Kok positif Sebentar Disini Min 32 Min 32 Min 32 Min 32 Disini negatif Persamaannya adalah ini Yang kita gunakan untuk input Ya Disini adalah negatif Karena negatif Di antara 2 titik ini Semua kalau kita masukkan Pasti Negatif Ini daerah positif Karena Mintanya lebih besar dari 0 Maka daerah sinilah Himpunan Penyelesaian Jadi Himpunan penyelesaiannya Ya Adalah Variable yang digunakan adalah M Dengan penjelasan M Lebih kecil Sama dengan Min 4 Atau M Lebih besar Sama dengan 8 Dengan M Elemen bilangan real Kalau complete nya seperti ini Dalam bentuk himpunan Tapi Disini Bisa Langsung saja Dijawab Yang mana M Lebih kecil Sama dengan Min 4 M Lebih besar 8 E adalah Jawaban terbaik